Hai hai halo sahabat pecinta Catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Lagi-lagi saya sangat bersemangat untuk menunjukkan permainan ini, dan disini saya akan menunjukkan secara detail dan juga tentunya yang cukup menarik, yaitu permainan antara Super Grandmaster Magnus Carlsen menghadapi Magician dari Perancis saat ini, Ali Reza Viroza. Dan bagaimana perjalanan permainan ini? Simak terus di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Magnus Carlsen memulai langkah dengan Pion ke-4, dibalas Pion ke-5, Kuda ke-F3, Kuda ke-C6, dan Gajah ke-B5, pembukaan Rui Lopez, Pion ke-A6, Morphy Defense, maka Gajah ke-A4, Kuda ke-F6 mengancam Pion ke depan, disini Rokade, juga apabila Kuda memukul Pion disini mengaktifkan benteng, Pion ke-B5 mengancam Gajah, Gajah ke-B3, Gajah ke-C5, Pion ke-A4, dimana ke depan memukul Pion sehingga mengancam benteng, sehingga benteng ke-B8, Pion ke-C3, dimana mempersiapkan Pion ke-D4. dilanjutkan dengan D6, mengaktifkan Gajah ke depan juga mempersolid Pion pusat, disini D4, Gajah mundur ke-B6, dan Pion ke-A5 dari manus Carlsen, sesuatu trik terlihat mengorbankan Pion, disini Gajah ke-A7 teman-teman, sebelumnya saya akan menunjukkan kepada anda, apabila Pion ini diterima yang pertama menggunakan Kuda, maka benteng memukul Kuda teman-teman, Gajah memukul benteng tentunya, maka Pion memukul Pion, dan apabila di dalam posisi ini Pion memukul Pion, maka menteri memukul menteri sekak, dan setelah Raja menerima tentunya, maka Raja tidak bisa lagi rokade ke depan, disini Kuda memukul Pion pusat, dimana kita lihat ke depan, disini juga mengancam adanya forkingan dari dua sisi teman-teman, oke, dan mungkin ada yang bertanya, Bang, mengapa di posisi ini tidak dicoba dengan Kuda memukul Pion pusat, maka jika hal ini terjadi menteri ke D5, ancaman sekak mat juga waktu yang sama mengancam Kuda, Gajah ke-A6 tentunya, maka menteri memukul Kuda, Gajah memukul Gajah, Kuda ke D4, lihat teman-teman, disini cukup banyak trik, dimana mengancam Gajah, memukul Pion ke depan, ada sekak terhadap Raja, juga Kuda dapat bermanufur mengancam menteri dan benteng, jelas disini putih signifikan lebih baik, kita kembali, dan mungkin ada juga yang bertanya, mengapa tidak Gajah yang menerima, dan jika hal ini terjadi, simple saja Pion ke D5, menghilangkan sebagai penjagaan dari Gajah, jelas setelah salah satu pun berpindah, maka disini benteng memukul Gajah, mengukul satu perwira, jelas unggur permainan, untuk itulah, Alirajah Firauja tidak terjebak, dengan Gajah mundur ke A7, dilanjutkan permainan dengan Pion ke H3, mencegah untuk Gajah ke depan, memaku Kuda, disini Gajah ke B7, dengan jelas, mensupport Kuda terlebih dahulu, karena apabila, Kuda langsung memukul Pion yang terlihat gratis ini, maka Gajah ke D5, salah satu Kuda akan hilang, oleh karena itulah teman-teman, disini Gajah ke B7, supaya ke depan Kuda dapat memukul Pion, dilanjutkan dengan Gajah ke E3, maka Kuda memukul Pion Pusat, pada permainan sebelumnya, pernah dimainkan, yaitu dengan Pion, melajuk ke D5, mengancam Kuda juga benteng ke E1, disini dimainkan Manus Kalasen dengan, Kuda B ke D2, menukarkan Kuda, dan ini adalah langkah novelty, sehingga setelah langkah ke 13 ini, kita memiliki partai yang baru, bagaimana Alireja untuk menghadapi ini, Alireja melanjutkan dengan Kuda memukul Kuda, Menteri memukul kembali, hitam Rokade, dan disini coba teman-teman, anda pause Kuda ini, temukan opsi Manus Kalasen, untuk menuju endgame, di posisi seperti ini, bagaimana teman-teman, selamat bagi yang menemukan langkah itu, dengan terbudahulu, Pion D memukul Pion E pertukaran, dimana setelah pertukaran, Menteri memukul Menteri teman-teman, lihat, benteng memukul Menteri, dilanjutkan Gajah memukul Gajah, Kuda memukul kembali, dan Kuda memukul Pion, lihat teman-teman, disini kita lihat, langsung menuju endgame ke depan, dilanjutkan Gajah ke D5, menukarkan Gajah dari Alireja, sebelumnya, secara sederhana, kita berpikir, bahwa benteng ke D2, salah satu langkah yang bisa dilakukan, dimana, untuk mengancam Pion ke depan, juga mengancam Gajah, tetapi jika hal ini terjadi, benteng ke D1 teman-teman, karena apabila benteng memukul Pion, juga mengancam Gajah, disini putih mempunyai langkah spektakuler, dengan Gajah memukul Pion, 5 F7K, benteng menerima, maka Kuda memukul benteng, Raja menerima, benteng ke D7K, Raja ke I6, benteng memukul Pion, dimana, Gajah dan Kuda juga terancam, salah satu perwira ke depan akan hilang, untuk itulah, kita kembali, sehingga di dalam posisi ini, Ali Reja memainkan dengan, Gajah ke D5 menawarkan Gajah, dan Gajah ke C2 tidak menerima, menekan Pion ke depan, Kuda ke C6, menawarkan pertukaran Kuda, dan Manus Carlsen menerima, Gajah memukul kembali, benteng ke D1, benteng ke E8, disini benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, benteng ke D1, lagi-lagi menawarkan pertukaran, sehingga menuju endgame teman-teman, dimana disini, Ali Reja menerima, dan tepatlah setelah posisi ini, kita lihat, sama-sama, banyak perwira, disini sama-sama Gajah putih, tetapi bedanya, ke depan, disini Pion putih, semuanya di petak hitam, sedangkan Pion hitam, ada di petak putih, dan kita akan melihat, bagaimana, Manus Carlsen, dan juga Ali Reja Firozha, memainkan endgame ini, dilanjutkan dengan Raja ke F8, membantu permainan, maka F4, juga, membawa Raja ke depan, membantu permainan, Raja ke E7, Raja ke F2, Raja ke D6, Pion ke B4, Gajah ke D5, dilanjutkan G4, H6, untuk mencegah Pion, tetap saja G5, pertukaran Pion, Pion memukul kembali, Pion ke C5, dilanjutkan dengan Raja ke E3, Pion memukul Pion, pertukaran Pion, Raja ke E5, Pion ke H4, G6, Gajah ke G4, kita lihat manuver Manus Carlsen ke depan, Gajah ke E6, tentunya langsung menawarkan Gajah, dan disini, Manus Carlsen menemukan suatu taktik, yang cukup cantik teman-teman, coba lagi anda pause video ini, temukan kira-kira apa opsi Manus Carlsen, di posisi seperti ini, bagaimana teman-teman, selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan Pion ke H5, lihat langkah ini tanpa menyelamatkan Gajah, dan disini, Pion memukul Pion opsi terbaik dari Ali Reja, apabila Gajah langsung memukul Gajah, maka jelas ini salah, karena H6, Pion tak terhentikan promosi, Oleh karena itulah, Pion memukul Pion, dan Gajah memukul kembali, Raja ke F5, disini Gajah ke F3, Gajah ke C8 mencegah, untuk ke depan, Gajah mengancam Pion-Pion ini, disini Raja ke D4, Raja memukul Pion, Raja ke E5, F5 saat ini, maka Raja ke D6, F4, Raja ke E5, dan disinilah posisi kritikal, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Hitam teman-teman, dan disini Ali Reja memainkan dengan Raja ke G6, dan ini blunder teman-teman, lihatlah bagaimana Manus Carlsen membuat posisi ini juksua, tetapi ditunjukkan juga secara live, percaya atau tidak opsi terbaik, ialah dengan Gajah ke H3, mengorbankan Pion menempati Gajah ke depan teman-teman, tetapi ini cukup sulit untuk dipikirkan tentunya, Gajah ke B7, disini ada Gajah ke F1, apabila Gajah memukul Pion ini, maka F3 teman-teman, Gajah ke B7 juga mempersiapkan Pion ke depan promosi, F2, A6, Gajah ke H3, A7, Pion promosi, dan sama-sama promosi, dan kita lihat komputer pun menunjukkan, posisi ini masih sebanding, namun kita akan melihat dengan jelas bedanya, kita kembali ke partai aslinya, di posisi ini Ali Reja memainkan dengan Raja ke G6, maka tentu Manus Carlsen memukul Pion, Raja ke F6, Gajah ke D5, Gajah ke D7, Gajah ke B7, Raja ke I6, Raja ke I4, Raja ke D6, maka Gajah memukul Pion teman-teman, Gajah ke C6, sekarang, Raja ke D4, Gajah ke I8, Gajah ke B7, teman-teman, mempersiapkan Pion promosi, Gajah ke D7, Gajah ke F3, Gajah ke C8, Gajah ke I2, Gajah ke D7, Gajah ke D3, cukup penting langkah tempo, atau langkah tunggu, apa yang harus dilakukan oleh Hitam, di sini Gajah ke C6, maka setelah Gajah ke I4, menawarkan Gajah, juga mengontrol petak penting ini, supaya Pion dapat promosi, di sini juga, Ali Reja menyerah, karena apa? Apabila Gajah ke D7, maka jelas Pion ke A6, Raja ke C7, A7, teman-teman, dan jelas, Pion ini akan promosi, Gajah ke C6, pertukaran saja, dan Pion promosi, jadi menteri, jelas di posisi ini, Putih menang. Bagaimana teman-teman? Magnus Carlsen mengelola permainan, dan memberikan pelajaran berharga, bagi pecatur muda, Ali Reja Viroja, dan semoga permainan ini, bermanfaat untuk kita semuanya, dan berikut adalah standing, setelah ronda ke-6, Norway Chess 2021. Dimana Richard Rapport, masih memimpin permainan, 12,5, diikuti Ianna Munyachi, 9,5, diikuti Manus Carlsen, 9, Sergei Kerjakin, 8,5, Ali Reja Viroja, poin 6, dan Ariantari, poin 3. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan hari ini, dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, mari kita support, jangan dengan cara like, subscribe, dan share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu, tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus pecaturan kita Indonesia, yang semakin jaya. Salam catur talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing, and keep loving. Bye-bye. sub indo by broth3rmax